Halo teman-teman jadi sekarang kita kembali lagi di channel aku dan kali ini seperti yang sudah kalian lihat topiknya mungkin tentang get ready with me jadi setengah jam lagi sudah mau pergi jadi sebelum pergi dan dan dulu dan kenapa aku bikin get ready with me lagi gitu kan sebenarnya karena mostly makeup yang dipakai beda disini aku mau sharing aja gimana sih makeup-makeup ini di wajah aku Oke jadi kita mulai aja jadi sebelum seperti biasa kan kalau misalkan sebelum makeup aku selalu pakai sesuatu untuk meninginkan wajahku dulu kan cuman tadi sebelum ini aku udah pakai duluan aku pakai ozarex yang honey light ampoule nanti aku akan tunjukin belakangan ya soalnya lupa nggak bawa jaslah pakai ampul ampul itu di bulit aku tuh jadinya lebih enak walaupun sedikit sticky ya agak-agak lengket gitu cuman oke lah jadi jadi lebih adem Oke sekarang setelah kita pakai sesuatu di wajah juga untuk ya mendinginkan wajah itu sekarang kita berlanjut berikutnya aku selain pakai piksi ya selain pakai piksi aku juga pakai ini dia ini Tony molly samyang jika kaya waktu yang kemarin aku bilang kalau aku tuh ngebet banget pengen apa namanya pengen beli yang samyang Edition ini kan karena memang lucu banget gitu dan setelah papaku tawaf berapa kali myeong dong akhirnya di kesempatan kedua waktu dia beliau ke Korea akhirnya dapat juga nih si samyang yang cushion karena waktu pertama kali launching itu dimana-mana si si yang cushion itu abis gitu kayak sehits itu gitu loh cuman kalau menurut gue sih kalau dibandingin sama piksi itu mana ya sih bagusnya piksi sih bagusnya gimana nah jadi kalau si Tony molly ini kalau dipakai muka gue jadi masih kayak susah di blendingnya gitu susah dibandingnya karena dia tebel-tebel banget ininya apa tebel banget liquidnya itu cairannya tebel banget gitu jadi mesti ditepok-tepok banget gitu lah kalau gue gue sih kalau pakai kuisin nggak suka ditepok-tepok capek soalnya juga lebih suka gini-giniin aja gitu jadi kayak gini penopakannya lucu ya lucu banget asli lucu banget dan dia tuh tipis nggak tebel gitu nggak kayak si piksi dan nggak kayak kuisin-kuisin yang lain gitu kan sekarang kita pakai karena penopakannya kayak gini merah semuanya merah nah yang lucunya lagi dia tuh ada ada gininya dan ini tuh ini juga si PRnya karena dia ada embosnya kayak gini ya ada embosnya gini jadi waktu dipakai kemuka gua dia bentuknya nggak bentuk embosannya jadi cukup air kita pakai dulu ya ini sih di muka gue tuh ada embosnya kelihatan kan ya Allah dia tuh langsung coveragenya bagus sih cuman aduh ngeblendnya susah kadang-kadang tuh pori-pori aku tuh sampai kelihatan gitu loh bayangin coba jadi kayak kalau misalkan aku punya white hat itu dia ya Allah kelihatan banget obvious banget lah gitu jadinya aku sebenarnya kurang begitu suka pakai ini cuman kan bokap udah nyariin susah-susah tuh tawaf miong dong dua kali terus kalau nggak dipakai kalau nggak dihabisin sayang dong ini harganya berapa ya aku lupa sih hampir 300 kayak cuman dia itu dapet ini dapet kayak kelihatan milihnya masih jadi lebih lebih glowing ini enggak nah dia tuh dapet refillnya gitu berapa milih ya 4 mili 6 mili 4 mili apa 6 mili gitu jadi sebenarnya enggak mahal sih sebenarnya udah termasuk udah include refillnya beda kan yang ini tidak kincel yang ini kincel banget mana gitu deh kalau pakai ini tuh lama nggak bisa langsung jadi tuh gimana ya ini kalau disini nggak terlalu kelihatan sih cuman kalau di ini ya kalau dilihat langsung aku tuh disini tuh banyak white hat ya kayak komedo warnanya putih itu disini banyak kalau aku pakai pixie dia ketutup maksudnya dia nggak bintik-bintik gitu loh nutup bagus tapi kalau pakai ini dia itu nutupnya tuh nutup di atas nutupin white hatnya maksudnya nggak nggak ngeblend gitu loh ngeblend tapi jadinya kalau dilihat dengan bener-bener kelihatan banget si white hatnya nah terus karena dia itu minyaknya agak apa ya agak pekat gitu ya jadi kelihatan banget apa sih susah gitu loh di blendingnya kayak kayak nggak nyatu sama kulit jadi aku mesti apa ya mesti manual gitu bersihin dirapiin sendiri gitu loh kelihatan banget ya kira-kira beginilah jadi kalau menurut aku sih si cushion sum yang ini nggak recommended untuk orang-orang yang punya pori-pori lebar udah-pori lebar tuh nggak karena dia nggak nutupin pori-pori menurut aku oke udah-udah kinclong ya cuman dia Dewi looknya dapet banget kalau ngomongin soal Dewi nya dia dua kali lipat lebih lebih Dewi daripada daripada si siapa namanya dan sekarang kita langsung berlanjut ke aku sekarang pakai shadow ini dia udah nanti ini sebenernya kenapa pemilih ini karena kalau yang muji kan ya itu itu doang warnanya coklat tua coklat muda natural look nah kalau yang Urban Decay yang ini warnanya waaah banyak banget ya tapi walaupun dari sebanyak ini yang paling sering aku pakai tuh yang warnanya ini ribu cage ini warnanya lebih kayak ke ini ya coklat tua coklat tua juga dipakai terus sama yang lain-lain lain-lain lain gimana cara ngomongin yang warnanya agak-agak kayak hangi gitu ya terus kadang-kadang pakai yang Rockstar hari ini kita pakai yang apa ya hari ini kita pakai yang Rockstar aja ya kan warnanya bajunya merah tuh tapi yang ini terus yang jadi beisnya spotlight spotlight apalagi yang lain-lain aja ya 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 agak-agak muda gitu dia sebenernya ngasih brush sih cuman kalau gua pakai ini banyak kebuang gitu loh enggak tinggal sekuat banyak kebuang nempel di berasnya jadi kita pake tangan lagi aja udah cuci tangan kok kita pakai yang lain-lain ya Hai sekolah menurut gue sih sebenernya gua nggak rekomendasiin Urban Decay sini gua juga pakai karena gua dikati beliin selanjutnya tapi dia itu kalau ngomongin pigmentednya pigmentasinya gitu enggak terlalu pigmented menurut dibandingin uji dan bahkan di bandingin reform aja masih bagusnya reform menurut gue Hai ini biar sih saja pakai ini Hai ini ya warnanya bagus ya warnanya bagus sih cuman ya karena pigmentasinya enggak 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 apa ya enggak terlalu lebih bagus ni gak tebal jadi mesti beberapa kali pakai berapa kali dioles gitu ya kelihatan ya terus berikutnya tadi kita mau pakai Rockstar apa yang breakage ya kalau breakage sama kayak Muji yang ungu-ungu warnanya wuuhuhuhuhu bagus ya keren gua nggak tahu sih ini warna madu sama warna ungu kalau diblend ini kayak gimana nyambung enggak gua nggak tahu kita coba ini Hai bagus juga sih lucu juga sih Hai lucu warna ini bagus gimana? bagus ya? jadi lebih hidup gitu oke sekian untuk matanya sudah bagus kayaknya sekarang waktunya kita beralih ke nah sekarang kalau untuk ngurusin mata ya kayak eyeliner sih tetap sama masih tetap pakai si sektor masih seperti yang ini karena aku nggak punya pilihan lain sih setengah aja ya nggak usah full full kayak yang pernah aku bilang di video kemaren ya jadi sephora yang rayon ini tuh kalau keringetan tuh nyeplak di belakangnya kan jadi nggak usah full full dan nggak usah tebal-tebal cukup kalau keliatan cukup dikit aja gitu udah terus bawahnya ntar ya gue masih pakai kedua tangan ya udah pakai kayak di skip ya tadi prosesnya oke ya sekarang waktunya berikutnya tetap pakai yang ini karena aku nggak punya cadangan yang lain jadi kita tetap pakai yang ini ini juga cukup ujungnya aja aku nggak suka yang tebal-tebal gitu kan terus bawahnya ya Allah seperti biasa doang dia menggumpal-gumpal ya oke berikutnya alis alis tetap sama apakah pakai yang ini karena saya tidak punya lagi terus tapi tetap kita tetap pakai brushnya brushnya si verjuice karena aku juga belum beli lagi belum sempet mampir ke mall sempet sih mampir ke mall cuman lupa kalau mau beli ini kita pakai dulu ya satu lagi kekurangannya dari samyang ini ya tadi aku lupa bilang dia itu menutupin pori-pori banget gitu jadi kalau kita keringetan muncul kayak gelembung-gelembung kecil kan meselin ya nah jadi kalau aku lihat di aduh kelihatan nggak sih di sini di bagian sini alis ya dia itu banyak keringet kan di aku jadi kayak gelembung-gelembung gitu loh aduh ya ampun yang malayang sumpah oke jadi aku habis gambar bingkai alisnya dulu kita penuhin dulu ya kita isi dulu deh oke yang kemaren udah sepat aku bilang juga gue tuh gak pernah cukur alis jadi yang gue lakukan sekarang hanyalah menebalkan alis aja gitu dan gak bisa gambar alis juga yang bener tuh kayak gimana misalnya bentuk alis aku tuh agak lurus terus berantakan gitu jadi kita hanya menebalkan alis aja kayak gini jadinya karena masih ada yang kurang-kurang rapi seperti biasa kita timpa dengan eyeshadow yang warnanya yang lebih terang nih sekarang kita coba pake skin yang ini ambil dikit aja biar lumayan ya udah alis udah apa lagi yang belum oke ini yang kedua terakhir pake blush on kali ini aku akan pake blush on dari Muji ini juga aku beli di Jepang matte in Jepang ini warnanya orange jadi sebenernya pake ini tuh bagusnya kalau pokoknya yang warna coral terus warna orange-orange kayak gini itu bagusnya kalau lagi outward dan ini tuh pigmentasinya pigmentasinya bagus banget jadi pakenya dikit-dikit aja gak bisa banyak-banyak gak keliatan ya di kamera tapi kalau gak lihat langsung oke lah keliatan banget terakhir last but not least aku pake lipstick aku pake lipstick kayak nude mie jadi kemarin tuh gue pergi kan terus gue pake nude mie dan ternyata ya gak celek-celek amat sih jadi kayak lebih dewasa aja gitu penampakannya kita pake dikit aja dia tuh dia tuh baunya kayak permen karet permen karet jadi kira-kira begini sekarang aku mau ngerapin kredul ya tunggu ya jadi kira-kira beginilah hasil akhirnya keliatan kan warnanya lebih seger gak ya jadi hari ini ceritanya aku mau apa ya coba yang beda aja dibanding yang kemarin sekalian nunjukin koleksi cushion aku yang ini sama relation aku yang Muji ini sama si eyeshadow yang Urban Decay ini sebenernya kalau dilihat-lihat ya gak jadi celek amat sih Urban Decay walaupun pigmentasinya gak terang banget gak se-cerang gak se-terang dan gak se-terpampangnya Tasi Muji gitu kan oke jadi terima kasih sudah nonton video aku insya Allah kita ketemu di video-video berikutnya oh iya kalau misalkan kalian ada ide mau apa ya bikin video apa kayak request komen aja di bawah ya terus kalau misalkan suka jangan lupa like-nya oke bye-bye terima kasih teman-teman selamat menikmati